Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini lagi ketemuan sama si William sama anak-anak di Cabulers dan janjian ketemu di sini di Wong Java tapi nggak nge-vlog dululah kita nge-vlog ke makanan ya sekali-kali eh dua kali dua kali dek tiga kali tiga kali dek ini jadinya Wong Java restoran Indonesia ya ya iyalah eh ada si William eh ada si Ade Nidhi baru dateng nih baru dateng lagi dari Indonesia hari ini bolak-balik aja dia bolak-balik orang kayak gitu tuh si Ade yang jadi supir nggak pakai ini aja dulu ntar kalau wawancara lu ntar oh pokok-pokok jadi ini pengen nyobain makanan-makanan Indonesia nggak nyobain sih emang lapar juga dan yang gue paling seneng di sini bisa numpang sholat yo mbak yo lihat tempat sholatnya yuk lihat tempat sholatnya kita masuk mbak ya ini ya ini ruang sholatnya Assalamualaikum jadinya disini buat sholat di sebelah dalem ya kecil sih emang cuman buat satu orang doang dalam situ tempat puduk Alhamdulillah jadi hari ini si Ade jadi supirnya William dia ngejemput nih, pembalak masa disuruh ngejemput? iya yang dijemput bos sih kerjaannya emang gitu yang dijemput apa bos? bos cute siap oke ini menunya kita lihat menunya disini gue nggak pantas kayaknya ya jadi ini ya food vlogger ya nggak kelihatan soalnya mukanya iya belum kok belum? nggak akan dong apabila nggak akan? gue bilang gue bilang bakal kok bakal? ntar gue ekspos anji apa-apaan itu oke ini makanannya ada belum pernah ya vlog disini ya? belum dari kemarin pengen cuman gue mikir perciuma nggak bisa ngeliatin ada gado-gado ada sate ini ini namanya nomor nggak ada di apaan sih ini gado-gado ya? bukan toprak terus ada somai ada tempe mendoan tempe mendoannya enak banget ntar lo liat ya ini ada sopuntut sayur asem sayur lodeh golekambing tongseng susu betawi ini harga-harganya ada disini ya ini gado-gado 10 dolar disini 140 ribu oh sekarang 14 dolar ya eh 14 ribu iya 140 ribu ya antara sekitar 10 dolar sampai 13 dolar lah sekitar 150 200 ribuan per item ada nasi goreng juga kalau kangen makanan indo ya kesinilah tuh liat ayam gorengnya tuh dikasih liat gambar doang dikasih liat gambar doang dikasih liat gambar doang oh mbak aku jalan lo kopi mbak kopi yang kreng kopi yang biasanya apa itu? kopi indonesia iya kopi indonesia kopi yang kreng itu ada susunya ya? kopi yang kreng ada susunya? bisa minta susu susunya dia kalau kreng susu? ya susu oooo iya kopi itu aja kopi antri jadi ini yang gue pesen nih eeeem namanya apa tadi? soto betawi ini menuannya, kreng? doang di videonya udah abis makan yang lupa lupa dimakanin gak di video ini tapi ini rasanya gila beneran, sama sama yang di Indo jago-jago yang masak ini ini juga tempenya gila rasanya, enak banget gue lagi makannya sendirian juga gak mau jis lanjutnya gue makan juga sama sendirian lagi ini pada gak mau makan gak? milih pada main game sebebua gak mau bersosialisasi bacok usia, lancar bilangnya kita lagi match ini, match full ini bilangnya pada ponongkrong nongkrongnya begini mainan hape tadi makan, gue tunda ini gara-gara nungguin begini tempenya tuh kan tempe kejepit hahaha ini iseng apa jahil nih kasih cabai di dalam hahaha siapa itu kerjaan itu? ada lah siapa lagi tau buah gak mau dikerjain gue gila enak banget mantep rasanya rasanya bener-bener kurang aja ini gue mau tambah lagi marah gue belum makan mbak E nasi satu mbak E nasi tambah satu nasi iki-iki dia separuh aja bisa separuh aja bisa separuh aja bisa gak ini gue bisa makan sendirian gue segini dek bersosialisasi dong dek ini tuh si William udah naro hahaha karena gilirannya tiade aja loh hehehe hehehe sebalik gue gue sih ha? sepanan mbak separuhan wilnya nih gue udah separuhnya masih ada woy ya ntar lagi enggak, gue gak mau makan sebanyak terus sekarang sekarang cuman kan mbak hari ini orang mati dong tengah hehehe oke buat kalian berdua tuh tinggal di Amerika sama di Indonesia yang enak dan gak enaknya apa sih terserah siapa yang mau duluan Will? boleh gue dulu hehehe lu lu baru balik ya kalau tinggal di Indo itu kampung kita sendiri lah pasti gimana sih rasanya iya bener-bener mau gimana pun juga itu kan tetap tanah air tanah air kita sendiri jadi kalau kita di luar negeri di Amerika atau dimana pun itu kan rumah orang rumah orang tanah orang culture budaya juga beda kalau gue sih pribadi gue sampe mati gue mendingan dikubur di Indonesia bro Indonesia mau gimana pun gue walaupun gue itu minoritas di Indonesia gue tetap cinta Indonesia bro anjir minoritas masih ada minoritas ya kan gue minoritas oke itu tekeran ya disini gue minoritas ya hahaha iya dong iya dong gue disini minoritas agama gue oh kita semua disini minoritas dong gak se minoritas gue oh iya 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 oke terus maksudnya yang enaknya di Amerika apa sih buat enaknya apa ya kalau riding motor pasti bisa ngebut pasti bisa ngebut di Indo lo lebih bebas lagi ngebutnya enggak di Indo lo ngebut 100 km lo ngebut bentar langsung udah harus nge-rem atau enggak iya atau enggak ntar nenek-nenek nyebrang jalan lebar maksudnya itu jalan lebar maksudnya kalau mau dicari emang ada aja bro cuma maksud gue emang ngerinya cuma orang nyebrang doang di sini lebih bebas ya di sini lebih bebas jalannya lebih enak lah cuma maksudnya kalau bisa enak gak tau ya bro gue gak ngerasa enak sih di sini lu gak ngerasa enak lebih enak di Indonesia jauh jauh dan lu kemarin di sini itu niat lu apasnya sekolah doang kan iya cuma buat ambil pendidikan doang sekolah ibn buat sekolah selesai maksudnya lu balik ya ke Indonesia sekarang ya jadi Amerika buat lu gak asik enggak gue gak suka Amerika gue sampe kapanpun gue bakal tetep cinta telah air gue sendiri William tuh William Yanni follow ini tuh follow instagram itu ya tadi ada di sini nih kok di situ? ada di sini di sini nih hahaha ambil dulu ya cubit dulu hahaha hahaha oke sekarang Ade ah mau pertanyaannya? ini yang belum tau ya yang belum tau Ade ini dia punya channel Karisma Rider tadi Terima kasih telah menonton